Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh lagi bersama saya Fikri Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Sampai segala penyakit amin ya rabbal amin Dan jangan lupa guys Untuk selalu bersyukur atas apa yang telah berikan Pada kita selama ini Oke guys langsung aja Kali ini kita akan mereaksi Biala FA kembali Ada pertandingan antara Selangor Yusi melawan Negeri Sembilan Tantap banyak basa-basi Kita langsung lihat aja guys Seperti apa videonya Biala FA Dari Stadium Masjid Pandaraya Petaling Jaya Di Kelana Jaya Kelana E Diteruskan lagi Dalam pusingan yang pertama Suara 5 kali Selangor Berhadapan dengan juara 2 kali Negeri Sembilan Negeri Sembilan 2 kali ya Hemat Penuh diri kan Ya penuh diri Ada gangguan Siu 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 Oh Ah ya orosko Yang itu Kaki kiri dia Umba yang cantik Ya Tidakannya ada yang berlaku guys ya Upanya cantik ini Di antara dua pemain lawan Lalu datang dari belakang Urosko Lali lagi Ah percalahan Oh Urosko lagi Gila keren Urosko Menjadi-jadi dia Satu gol terang Satu Terang gol tadi buka Akhirnya air Air gol Terus mengalir Cantik 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 Mereka Malam Bola guys ya Sebenarnya agak Ambil Nervous Pemain Pertahan dari Negeri Sembilan ini Tadipun satu pemain Urosko ini Gak bisa dikawal Dua pemain Dari Negeri Sembilan Sepertinya Belum siap ya Awal-awal ini Awal-awal pertandingan Cantik Memang ada-awal-awal Fokus agak kurang Agak rentan Agak resiko Cantik tadi ada satu pemain dari Negeri Sembilan yang coba masuk itu mengalirkan perhatian lawan sih Liner Antara cantik Alvin Fortes Terpas Alvin Fortes Placing Pelan sebenarnya Tapi bola tidak bisa dijangkau oleh Kibernini Negeri Sembilan Masih di bawah pertama Sudah 3-0 Sendirian di kanan Lewati satu pemain Dua Kembali lagi bola diberikan Ya Bola kembali ke Fortes Jadi belakang dia Skema cantik Lencongannya siapa tahu Orosko Orosko pasti mencari gol ketiga dia Cantik sekali Orosko Dair gerakannya sih halus ya Tapi tendangannya terlalu Wah ke atas Tidakkan di sayap kiri Sepanjang ketiadaan Faisal Halim Hmm Bila Faisal Halim Dibicarakan Ah Cantik sekali Membatnya Sudut kameranya Sudut kameranya sih agak kurang ini ya Tapi kalau dilihat dari presisi ketiga Kaki itu dan respon yang diberikan oleh Fernandes Kayaknya sih memang ada Ada kaki yang Yang ikut Oh cantik sekali Cantik sekali Bola keras tapi bisa diantisipasi Oh keren 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 Penyelamatannya keren Keren Ini Organasi dari Tim Negeri 9 Yang patut Diajungi jumbo Setelah beberapa kali Kita lihat Diserang terus oleh Pemain Cantik Cantik Bantu Oh cantik sekali Kombinasinya Ah Orosco akhirnya Atrik Eh Fortes sorry 11 Reis Gila cantik banget Skemanya Orosco Fernandes Orosco Ores Gila ini Segitiga Diamond yang sangat Keren banget Cantik 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 Orosco ini masih Menginginkan Golan ketiga Iya ya Dia belum puas Untuk Yohandri Orosco Agak jauh dari Fortes Saya gak tau nih guys Pemain Men of the match Ini siapa ini Orosco sih banyak Berperan ya Assist dia Dan goal dia Hanya Orosco sih Men of the match Ini 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 Alipaikau Sepakan Terakhir Dari Yohandri Orosco Antar ke tengah Dapat dikeluarkan Satu Farnas Sedikit Serum Tetapi Selangor Memang muda ini Kayaknya Narik sekali nih Sampai akhir Nanti ada Dropping lagi Gak sih Oh ini guys Pertandingan Antara Selangor Melawan Negeri Sembilan FC Walaupun Tidak ada Faisal Halin Tapi kita bisa Lihat ya Kemistri Atau Permainan Dari kaki Ke kaki Yang diperagakan Oleh Selangor FC Sudah sangat Padu Sekali guys Kemistri Diantara Mereka Sudah sangat Clock Terutamanya Tiga Penyerang Dari Selangor Dari Fernandez Orosco Dan juga Orpes Menurut aku Tiga pemain ini Berperan besar Ketika memang Selangor Melancarkan Build-up serangan Entah itu Di antara mereka bertiga Entah mereka dengan Para pemain lain Sangat berperan Dengan Kemenangan besar Selangor ini Negeri Sembilan Tentu mungkin Dia mengadaptasi Strategi Counter-attack Kalau kita lihat Sepanjang pertandingan Sepanjang highlight Tadi Ada satu Dua Beberapa peluang saja Yang membahayakan Gawang Selangor Tapi itu tidak membuat Keeper Selangor Bekerja keras Keeper Selangor Mungkin orang yang Paling santai Di pertandingan ini Kita lihat Di highlight ini Dan justru Keeper dari Negeri Sembilan Yang harus bersusah payah Tadi ada penyelamatan Yang cukup brilian Dia tampilkan Dengan Menggagalkan Penalti Dari Selangor FC Saya lihat Ada video clip Yang tersebar juga Di pertandingan ini Ada Faisal Halim Bersama keluarga Menyelamati Dari Tribun penonton Beliau melakukan Apa yang beliau bisa Walaupun tidak bisa Berjuang bersama teman-temannya Di lapangan Tapi beliau Ada di Kursi penonton Untuk bisa menyemangati Dan memberikan Sopongan Kepada Selangor MC Dan ini Membuktikan bahwa Beliau ini Ada semangatnya Untuk kembali Merumput Di lapangan bola Di padang Saya harap Semangat yang dia miliki Dan serta doa Yang kita panjatkan Mudah-mudahan Beliau Cepat atau lambat Bisa kembali Merumput bersama Selangor MC Baupun bersama Tim kebangsaan Halimah Malaya Oke selamat untuk Selangor MC Dan Tetap semangat Dalam pertandingan Ada kalah dan menang Ini sudah biasa Yang penting kalian Sudah berjuang Oke saya jumpa Di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton